Intro Semoga yang nonton video ini dilancarkan rezekinya Amin aja dulu Saling serang melontarkan kalimat bernada mengejek terjadi di kubu internal tim pemenangan pasangan calon presiden dan wakil presiden Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar Setelah sebelumnya, Kepala Tim Pemenangan Nasional Amin Ahmad Ali menyebutkan kubu mereka tolol jika harus buka komunikasi dengan pasangan Ganjar Mahfud Pernyataan politisi Nasdem itu kemudian ditanggapi Wakil Kepala Tim Pemenangan Sudirman Said Menurut Sudirman, apa yang dikatakan Ahmad Ali seharusnya tidak demikian Sebab membangun komunikasi dengan kompetitor adalah bentuk kematangan dan kejerdasan berpolitik Ia kemudian melontarkan kalimat tolol pula kepada Ahmad Ali karena jika tidak paham strategi Sudirman pun mengaku heran dengan sikap Ahmad Ali yang kerap mengeluarkan pernyataan provokatif Ia menilai bahwa Ahmad Ali kerap memancing gesekan di internal kubu Amin Sudirman mengatakan bahwa sikap yang ditujukan oleh Wakil Ketua Umum Partai Nasdem tersebut justru bisa merugikan pihak-pihak yang berkompetisi Pasalnya, bagi Sudirman secara strategi pemenangan, sikap Ali disebut sangat destruktif Selain itu, sikap Ahmad Ali dinilai bisa memecah belah kekompakan yang telah dibangun kubu Amin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya, Busta Minarda Kembali saya doakan seluruh pemirsa Agar selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah SWT Dan semoga kita mendapatkan petunjuk dari Allah SWT Kejalan yang benar Pertikian pendapat antara dua petinggi timnas Anies Oswedan, Mohimin Iskandar atau Amin, Aman Ali dan Sudirman Syed Haruslah ini ditutup Haruslah ini diakhiri segera Sebab fenomena seperti ini Sama dengan penghancuran dari dalam Harusnya Apa yang disampaikan oleh Aman Ali Apa yang disampaikan oleh Sudirman Syed Itu persoalan internal yang harusnya hanya di dalam Di saat rapat-rapat evaluasi Tidak keluar Kalau sudah keluar ke publik seperti ini Ini sama dengan penghancuran dari dalam yang terjadi Untuk diketahui sekarang ini Pendukung Anies Cik Imin Yang tidak terdaftar sebagai relawan Yang tidak terdaftar sebagai timnas Itu mungkin puluhan juta banyaknya Orang-orang itu sekarang Dia tidak memikirkan nanti Kalau Anies Cik Imin Memenangkan pipres Akan menjadi menteri Akan menjadi komisaris Akan menjadi apapun juga Dia tidak memikirkan itu Yang dia pikirkan sekarang Bagaimana Anies Cik Imin ini menang Indonesia bisa berubah kepada lebih baik Dari kondisi yang seperti sekarang Orang yang puluhan juta sekarang itu Yang berada di luar Struktur organisasi tim pemenangan Anies Cik Imin ini Dia benar-benar berjuang Tanpa ingin diketahui oleh Anies Cik Imin Dia berjuang Semata-mata ingin ada perubahan di negara ini Dari kondisi yang seperti sekarang Kepada kondisi yang lebih baik Kenapa? Karena dia telah melihat Rekam jejak Anies Cik Imin Selama menjadi gubernur DKI Jakarta Itu saja Dari tiga paslon ini sekarang Puluhan juta orang Yang sekarang ini Menjadi pendukung Anies Tanpa diketahui oleh Anies Tanpa diketahui oleh partai-partai pendukung dan pengusung Anies Adalah orang yang sama sekali Tidak mengharapkan kedudukan Tidak mengharapkan jabatan Kalau Anies nanti menjadi presiden WP-presiden Mereka itu sekarang ini hanya merharap Anies Menjadi presiden dan WP-presiden Bisa nanti Membangkitkan ekonomi rakyat Bisa nanti Menyelesaikan persoalan pengangguran Persoalan PHK Bisa nanti Merukunkan antarumat agama Dan antarumat seagama Memperbaiki demokrasi Menciptakan rasa keadilan bagi rakyat Itu hanya yang mereka inginkan Untuk itu Kepada Aman Ali dan Sudirman Said Kami mengharapkan Agar memahami Kerja keras Dari puluhan juta orang Yang siang malam bekerja sesuai kemampuannya Untuk memenangkan Anies Oswedan Tanpa saya tahu Anies Oswedan Cik Imin Tanpa saya tahu partai pendukung dan pengusung Anies Cik Imin Tanpa saya tahu timnas Tanpa saya tahu relawan yang terdapat Sahabat BN Jangan kecewakan Oleh Elit Yang ada Di timnas Amin ini Rakyat Yang telah begini bersusah payah Untuk memenangkan Anies Oswedan Cik Imin Kita harus menyadari Bahwa negara kita Ini bangsa kita ini Perlu perubahan Perubahan dari korupsi yang sekarang ini Merajalela Perubahan dari hukum sekarang ini Yang terbang pilih Perubahan dari ekonomi sekarang ini Yang benar-benar terpuruk Terutama yang dirasakan oleh rakyat jelata Perubahan dari sisi kerukunan Umat beragama dan kerukunan Umat seagama yang sekarang ini Umat kita terpecah-pecah Terbelah-belah Sahabat BN Kami juga berharap Kiranya Anies Cik Imin bisa turun tangan Meredam Agar Petinggi yang dua ini Tidak melontarkan Ucapan-ucapan Yang tidak harusnya dia keluarkan ke publik Sudahlah ini Sudahlah ini Berkuat konsolidasi Kembali ke dalam Kami jelek-jelek begini Juga sudah pernah ikut Kontestasi politik Dan melepel yang rendah Semenjak tahun 90-an Kami telah masuk Ke dunia politik praktis ini Memang rentan terjadi Hal-hal seperti yang dialami oleh Ahmad Ali dan Sudirman Said Di saat-saat seperti sekarang ini Tetapi Harus cepat sadar Harus cepat kembali Ketujuan kita Kalau Terjadi Perbedaan pendapat seperti ini Tujuan kita apa? Tujuan kita memenangkan Anies Cik Imin Di Pipres 2024 Itu tujuan Tidak ada tujuan lain Tidak ada ego-egoan Tidak ada Mempertahankan pendapat Masing-masing Secara bersetegang Murid leher Tidak ada itu Coba kita bayangkan Di luar negeri sekarang ini Warga negara Indonesia Yang ada di berbagai belahan dunia Berji baku siang dan malam Tanpa ada bantuan apa-apa Tanpa ada fasilitas Kecuali yang mereka Setiapkan secara pribadi Kerja siang dan malam Untuk memenangkan Anies Cik Imin Kita tahu sekarang ini Para nelayan Para petani Buruh kasar Bekerja siang dan malam Untuk mencari Pemilih Untuk memilih Anies Cik Imin Pada Pilpres nanti Sahabat BN Pemulung sekarang ini Siang malam dia Sambil menggendong Barang-barang bekas Dia Pergi Ke teman-temannya Mengatakan Besok kita pilih Anies Cik Imin Nomor urut satu Supaya hidup kita berubah Kepada yang lebih baik Itu yang terjadi sekarang ini Orang itu Sama sekali Tidak melapor Kepada kalian Bagaimana yang telah dia kerjakannya Tidak melapor Kepada kalian dia Sama seperti Puluhan juta orang Masyarakat Yang saya sampaikan tadi Tolonglah fahami ini Demikian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Terima kasih telah menonton